Ya kan setelahnya emang ini kan aku temenan sama Natali gitu loh. Dan aku juga pengen meluruskan bukan netizen misalnya yang udah hujat Natali. Natali ini kan orang baik. Ini kan dibilang juga abis lagi Mas Saida, masa ada ketin orang, centil, genit. Padahal emang gak kayak gitu kan, cuma konten gitu loh. Cuma kan emang orang kejaga hubungan baik ya sebenernya ya. Kalau tadi itu pendapat Bapak Haji Faisal. Nah sekarang kita akan lihat ini pendapat dari Azam gitu loh. Enggak, enggak. Tidak, tak, 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 tak ngomongin. Enggak bisa ngomong. Perasaan acara bareng Den tapi gue muli yang salah Den. 97 gue kenal lu Den. Tidur bareng, makan bareng. Salah gue mulu Den. Ini gimana sih satu grup ngambek. Bang Narji ngambang. Lagian lu ngapain sih pake keluar deh Cagur. Gue kan niatnya, waktu itu kan gue niatnya keluar sebentar. Cari makan, gue balik lagi pintunya udah ditutup. Gue balik lagi udah pada lupa. Tapi gak apa-apa, waktu itu emang pernah terisi. Tapi kan sekarang kita udah bareng-bareng lagi. Maaf, ayang cuma bercanda. Maaf, ayang cuma bercanda. Maaf, ayang cuma bercanda. Ya, ayang jangan gitu. Maaf, ayang ini kan kerja doang. Mantar uangnya juga buat kita berdua. Gang Deni, gang Deni. Gue yakin ada yang kaku tuh. Emang dia jarang olahraga. Jadi sendi-sendinya pada keras gitu. Coba, kita minta tiga kata yang menggambarkan masing-masing. Tiga kata dari Frans untuk Natali apa? Gemas. Gemas. Lucu. Apa gemas? Gemas, lucu, pinter. Gemas, lucu, pinter. Natali sekarang, tiga kali tentang Frans. Seprekensi. Seprekensi. Recehnya sama. Recehnya sama. Seru. Seru. Wika, tiga kata untuk tukang gendang. Coba, wika, apa? Tiga kata. Yang pertama. Apa? Ayo, apa? Cinta. Cinta. Yang kedua. Menarik. Yang ketiga. Tampan. Ketagihan. Itu, wika. Ternyata, wika. Lu janggar dulu ya. Lu dibilang tadi menarik. Muka lu kayak tambang. Tapi ini, tapi ini, kalau lagi di romantisin sama akang gendang, kadang kalau akang gendang tuh suka kepikiran kemana gitu. Iya. Seperti ini. Tau lah. Ada yang bedakan, yang suka gendang tuh bisa mendendangkan hati. Eh, kita aminin ya. Semoga wika bahagia. Amin. Jadi, keluarga yang sakinah. Amin. Mawadawin. Dan punya anak yang lucu-lucu. Amin. Amin.